Intro Rangkaian kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Lieutenant Central TNI Purnawirawan Prabowo-Sepianto ke Amerika Serikat resmi dimulai Prabowo dikebarkan sudah tiba di negeri Pamanca Hal senada disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya Suhmi Dasko Ahmad Hal itu disampaikan Suhmi saat diminta konfirmasi sebagaimana dilaporkan oleh DETIKOM Pak Prabowo sudah di Amerika, kata Dasko Kunjungan Prabowo KAS bertujuan memenuhi undangan menahan AS Mark Esper Kedua pihak akan membicarakan kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dan AS Tidak seperti kunjungan kerja ke sejumlah negara Kunjungan Prabowo kali ini menjadi sorotan banyak pihak Malum, sudah 20 tahun kedua umum Partai Gerindra itu dilarang masuk AS Seorang pejabat senior pertahanan AS membela keputusan esper mengundang Prabowo Menteri Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang ditunjuk dari Presiden Indonesia Yang telah dua kali terpilih negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Ujar pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut Dia adalah partner kita Dan kemitraan yang sangat penting dan penting bagi kita untuk memperlakukannya sebagai mitra Lanjutnya Di sisi lain, Amnesty Internasional dan Pegiat Hak Asasi Manusia Mengecap keputusan Departemen Luar Negeri AS yang telah memberikan visa kepada Prabowo Hal senada disampaikan Senator Patrick Leahy Ia mengutuk keputusan Trump dan mengatakan Prabowo tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah alat utama sistem persenjataan Dutters menulis AS akan mengingatkan lagi agar Indonesia tidak membeli jet tempur dari Rusia Dalam hal ini, Suhoi Su-35 Sebab Indonesia bisa dijatuhi sanksi yang tertuah dalam US Contouring America's Adversary Stroke Sanction Act, CAATSA Salah satu wish list Prabowo adalah rencana membeli jet tempur F-35 Kendati demikian, sumber reputus yang berbicara dalam kondisi anonim tidak terlalu optimistik Sejujurnya, kami tidak banyak berharap, kata salah satu pejabat pemerintah tersebut Terima kasih telah menonton!